Hai, selamat datang kembali di channel saya Pada video kita kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana ciri-ciri anak yang kecanduan game online Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Anak yang kecanduan game online Ciri-cirinya adalah Yang pertama, dia selalu bermain game online Lebih dari 3 kali dalam 1 minggu Dan setiap kali bermain Lebih dari 2 jam Setiap harinya dia akan bertambah keinginan Untuk bermain dan bermain Apabila dia disuruh untuk menghentikan permainan Dia akan marah, ngambek Bahkan akan tantrum Mengapa seorang anak bisa mengalami kecanduan game online Penyebabnya adalah Yang pertama, game online Melibatkan banyak sekali pemain Dalam waktu real time Sehingga anak akan tenggelam Dalam permainan yang membuat Anak akan mencari Apa-apa yang dibutuhkan dalam permainan Lalu yang kedua Seorang pemain akan mencari Seorang pemain akan mencari Untuk menyelesaikan misi dalam waktu bermain yang lumayan lama Sehingga dia akan berusaha untuk terus menyelesaikan permainannya Sampai dengan batas yang tidak ada batasnya Kemudian yang ketiga, hal yang lebih menjebak anak dalam permainan game online ini adalah elemen sosial yang membuatnya sulit berhenti Game sosial yang dimainkan beramai-ramai ini memuaskan pemainnya Sehingga ketika dia akan merasa kompeten, merasa berpuasa, dan dia merasa sebagai penentu dari permainan ini Sehingga apabila dia tidak bermain, dia akan dipanggil oleh temannya sepermainan dalam game online ini untuk bermain dan terus bermain Kemudian dia akan terus merasa harus bermain game online Karena dia merasa dibutuhkan dalam permainan itu Dari hal ini, ternyata ada efek buruk dari bermain game online Yang pertama, dia selalu ingin bermain dan kesal jika dia tidak bisa bermain Lalu yang kedua, dia akan mengalami lupa waktu hingga kurang tidur Yang ketiga, karena dia sering menggunakan laptop atau HP Maka tangannya bisa sakit, matanya juga bisa sakit, mengalami migren, sakit punggung, dan lain sebagainya Kemudian, dia tidak akan lagi punya waktu untuk bermain bersama teman dan juga keluarga secara real Selain itu, anak akan berpusat pada permainan game online Dia akan sibuk bermain, sibuk membicarakan game yang sedang dia mainkan Kemudian, hobi selain game online tidak akan disentuhnya lagi Dia tidak akan lagi peduli apakah dia sudah mandi, apakah dia sudah makan, apakah dia sudah minum Dia tidak akan lagi peduli akan hal itu Dan yang paling parah, dia bisa mengalami depresi, kecemasan, dan juga ADHD Maka dari itu, kita harus bisa mengatasi persoalan ini Apa saja caranya? Yang pertama adalah, jelaskan dengan baik kepada anak bahwasannya kehidupan nyata lebih penting dibandingkan dengan game Karena game itu hanyalah hiburan Sedangkan dia punya masa depan untuk ia try, ia capai dibandingkan hanya dengan game online Kemudian yang kedua, tetapkan waktu bermain yang wajar Jadi, kita jangan egois, kemudian anak tidak boleh bermain sama sekali Tapi, beri batasan-batasan waktu untuk anak, kapan dia boleh bermain, kapan dia tidak boleh bermain Kemudian yang ketiga adalah, berikan game itu sebagai reward Apabila dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia sudah selesai hafalan, dia sudah selesai belajar Ada reward, yaitu boleh bermain game Akan tetapi dengan batasan-batasan waktu yang sudah kita sepakati bersama anak Kemudian, bantu anak untuk selalu mengingat Ini waktunya sudah habis loh, ini sudah saatnya belajar loh Jadi, intinya adalah komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak Dan yang terpenting adalah, orang tua tidak boleh egois, anak tidak boleh egois Harus bekerja sama untuk sama-sama bisa bersahabat dengan game online Semoga bermanfaat Saya Justika Terima kasih Never far from God